Halo semua, selamat datang kembali pada kuliah basis data. Pada kesempatan ini kita akan berkenalan dengan salah satu objek basis data yaitu view dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Secara garis besar kita akan berkenalan dengan view, kemudian apa keuntungan penggunaan view, bagaimana meng-create view pada basis data, dan bagaimana cara memodifikasi data menggunakan view. Jadi apa itu view? View adalah tabel virtual yang berisi simpunan dari kolom-kolom yang berasal dari satu atau beberapa tabel. Kenapa dikatakan tabel virtual? Karena hasil dari sebuah view ini biasanya tidak disimpan pada basis data, namun datanya berasal dari tabel asal. Nah, tabel asal ini disebut sebagai base tables or underlying table. Berikut adalah beberapa keuntungan penggunaan view. Misalkan untuk lebih fokus pada data tertentu. Jadi dari sebuah tabel kita ingin mengambil beberapa data yang penting saja. Kolom yang penting saja kita masukkan ke dalam view. Kita juga dapat menggunakan view ini untuk membatasi akses ke data yang sensitif, karena si user jadinya hanya dapat melihat data yang ada pada view, bukan pada tabel sumbernya atau base table. Kita juga dapat menggunakan view untuk menyerahanakan manipulasi data. Misalkan kita sudah mengetahui frequently used query atau query yang paling sering diakses oleh pengguna. Nah, frequently used query ini kita definisikan sebagai view, sehingga user tidak perlu lagi mengetikan query-query tersebut, tapi dia tinggal memilih view yang sudah ada. Atau kita juga dapat menggunakan view untuk menyelesaikan kompleks query atau menggabungkan beberapa tabel sehingga kelihatannya seperti single table. Keuntungan lain adalah untuk menyerahanakan user permission management atau juga digunakan untuk mengekspor dan mengimport data, menggabungkan data hasil partition dan mensummerikan informasi dari informasi yang sebelumnya adalah informasi yang detail. Berikut adalah sintaks untuk meng-create view. Create view name as select statement. Dan ada tambahan apakah kita ingin menggunakan enkripsi, with encryption atau kita juga ingin men-check data pada view, with check option. Sebuah view dapat di-refer dari view yang lain atau dapat di-acu dari view yang lain dan view dapat menyimpan maksimum 1024 kolom. Mari kita lihat lebih detail cara pembuatan view. Ini contohnya, kita punya tabel employee. Kemudian kita tuliskan create view, nama view-nya adalah employee view as select last name, first name from employees. sehingga employee view itu berisi last name, first name dari tabel employee di atas. Nah, user hanya dapat melihat last name dan first name. Dia tidak akan dapat melihat title misalkan. Kemudian berikut contoh kita menggunakan view untuk menggabungkan beberapa tabel. Di sini kita punya tabel orders dan tabel customers. Select order ID, require date, ship date, contact name, from customer C, inner join, orders on C customer ID equals to O.Customer ID. Where required date less than ship date. Jadi kita menghasilkan sebuah view yang bernama ship status view. Bagaimana cara mengakses view ini? Kita menggunakan select star from ship view. Jadi sama seperti ketika kita mengakses data pada tabel. Jadi hasil dari ship status view adalah sebagai berikut. Namun perlu kalian ketahui bahwa data ini tidak disimpan di view itu sendiri, tapi diambil dari base tables-nya. Base tables dalam hal ini adalah orders dan customers. Berikut adalah batasan-batasan yang perlu kita perhatikan ketika meng-create view. Yang pertama, select statement pada create view itu tidak dapat memiliki compute or compute by. Tidak dapat juga memiliki order by clause kecuali ada top clause pada select statement-nya. Dan tidak dapat berisi into keyword dan tidak dapat merefer ke temporary table atau table variable. Namun kita juga dapat menggunakan beberapa select statement dengan menggabungkannya menggunakan union atau union all. Fungsi dapat digunakan di select statement. Sekarang bagaimana cara memodifikasi atau membuang view? Untuk memodifikasi view, kita dapat menggunakan keyword alter view. Alter view nama view as select last name, first name, extension from employees. Jadi kita ingin mengubah view yang sebelumnya, kita dapat menggunakan alter view seperti di sini. Jadi kita mengganti select statement yang sebelumnya dengan select statement yang baru. dan view yang kita modifikasi ini akan tetap memiliki akses yang sama dengan view yang sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin membuang view? Kita menggunakan drop view keyword. Drop view, nama view. Untuk melihat informasi dari view yang sudah kita bentuk, kita dapat menggunakan keyword SP help text. Kemudian memberikan nama view yang ingin kita cari. Dan untuk melihat ketergantungan view tersebut, misalkan ke tabel mana saja atau ke view mana saja, kita dapat menggunakan SP underscore defense nama view. Kita juga dapat menyembunyikan definisi dari view dengan menggunakan keyword with encryption. Misalkan, create view customer view with encryption as select customer ID company name from customers. Sehingga ketika kita ingin mencari informasi tentang view ini, SP help text customer view, maka akan muncul wording yang mengatakan the object comments have been encrypted. Jadi kita mengenkripsi view ini sehingga kita tidak dapat melihat definisi dari view tersebut. Kita juga dapat menggunakan check option ketika meng-create view. Misalkan, create view view with encryption as select start from students where age between 18 and 20 with check option. Dengan menggunakan klausa ini, kita harus memperhatikan bahwa ini akan memaksa semua data modifikasi harus mengikuti aturan pada view ini. Bahwa umur harus di antara 18 dan 20. Jadi modifikasi data juga harus mengikuti aturan ini. kemudian sehingga modifikasi di luar aturan ini tidak akan dapat dilakukan dan akan di-cancel atau error akan ditampilkan. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh view yang sudah kita hasilkan. Maka kita katakan insert into V-stude. Kita ingin memasukkan data ke view tersebut di mana value-nya adalah nomor ABC jenis kelamin 21. Age-nya adalah 21. Sementara view kita sebelumnya mengatakan check option umur itu harus antara 18 dan 20. Nah, karena ini sudah melanggar aturan dari view kita karena kita menggunakan with check option maka akan muncul message seperti ini. The attempted insert or update fail. itulah dampak dari penggunaan with check option. Berikut hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memodifikasi data menggunakan view. Yaitu hanya satu base table saja yang dapat kita modifikasi. Walaupun view itu berasal dari beberapa table tapi ketika modifikasi kita hanya dapat melakukan modifikasi kepada satu base table saja. Kemudian ketika melakukan modifikasi kita tidak dapat menggunakan aggregate function atau menggunakan built-in function. Dan kita harus meyakinkan bahwa semua kolom yang akan kita modifikasi ini memiliki nilai setelah dimodifikasi. Sehingga ketika melakukan insert statement melalui view kita dapat menggunakan nilai default apabila nilai tersebut tidak ada. Kemudian hasil modifikasi pada kolom harus tetap mengikuti batasan-batasan pada kolom tersebut yang sudah didefinisikan sebelumnya ketika meng-create table. Misalkan apakah dapat menerima nilai 0 bagaimana constraint-nya dengan tabel yang lain contohnya atau nilai defaultnya berapa. Misalkan apabila sebuah baris dibuang maka relasi baris tersebut ke tabel yang lain harus tetap terpenuhi walaupun baris tersebut sudah dibuang. Dan ketika kita menggunakan check option semua data modifikasi harus memenuhi kriteria yang sudah dituliskan pada select statement. Berikut adalah contoh penggunaan view. Kita pertama membentuk view yang bernama title view. Title view ini berasal dari beberapa tabel authors, title authors, kemudian titles. Kita dapat melihat hasil view ini menggunakan select star from title view dan kita juga dapat membentuk view yang lain yang merefer ke view ini. Jadi create view customer title view as select title dan lain sebagainya dari title view. Jadi view dapat merefer ke view yang lain. Jadi bukan hanya dari tabel saja. Dan contoh untuk melakukan modifikasi update title view set price equal to price times 1.1 where pop id equals to 0736. Jadi sama seperti ketika kita melakukan update pada tabel. Kita juga dapat menambahkan data melalui view. Misalkan kita buat create tabel t1 kemudian kita buat create view v1 yang mengambil kolom 2 kolom 1 dari tabel t1 dan kita memasukkan nilai pada value tersebut row 1,1 select star from t1 maka t1 juga akan memiliki baris yang kita masukkan melalui view tersebut. Demikian pelajaran kita tentang view semoga kalian lebih paham apa itu objek view keuntungan dari penggunaan view bagaimana membuat view dan bagaimana cara memodifikasi data menggunakan view. Terima kasih sampai bertemu kembali di sesi berikutnya. selamat menikmati